Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A16 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk membaipas akun Googlenya dengan metode yang paling mudah tentu saja tanpa menggunakan komputer namun syaratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kita kembali ke halaman pilih bahasa ini biar mudah disimak kita ubah menjadi bahasa Indonesia dulu lalu di pojok kanan atas ada logo orang kita bisa pilih logo orang ini kemudian kita aktifkan pada bagian aksesibilitas selanjutnya kita pilih nomor 2 atau yang tengah pada bagian Anda juga bisa mengaktifkan pilih untuk berbicara disini kita pilih ketuk agar hidup sampai muncul halaman selamat datang di talkback seperti ini lalu kita gambarkan letter L terbalik pada layarnya atau huruf L terbalik pada layarnya dengan cepat sampai muncul notifikasi izinkan rangkaian fitur aksesibilitas Android merekam audio kita pilih izinkan dengan cara kita ketuk 2 kali lalu akan muncul lagi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback disini bisa kita pilih gunakan perintah suara kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk 2 kali untuk mengaktifkan kita akan mengucapkan 2 perintah suara yang pertama adalah Google Assistant dan yang kedua adalah Open YouTube jadi langsung saja kita ketuk 2 kali untuk mengaktifkan gunakan perintah suara lalu kita ucapkan Google Assistant Open YouTube Celah awal untuk bypass akun Google pada handphone ini sudah terbuka yaitu dengan menjalankan aplikasi YouTube oke selanjutnya kita matikan dulu fungsi talkback nya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah tekan dan tahan sampai muncul notifikasi aktifkan talkback kita pilih menu aktifkan kemudian kita ketuk 2 kali untuk mengaktifkan kita tekan lagi volume atas dan volume bawah sampai muncul keterangan tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan setelah fitur talkback nya nonaktif kita bisa pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih menu perseratan layanan YouTube sampai masuk atau muncul browser di handphone ini pilih izinkan saja dan selanjutnya dengan browser ini kita akan membuka blog magelang flasher langsung saja kita ketikkan url blog magelang flasher pada address bar di browser ini kita ketikkan www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik teman-teman bisa pause dulu video ini untuk memperhatikan url nya www.magelangflasher.com selanjutnya pilih masuk atau klik menu pencarian pada keypad nya sampai blog magelang flasher terbuka kemudian kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya lalu kita pilih menu bypass FRP jika muncul iklan kita bisa klik ik di pojok kanan atas sampai iklannya hilang dan masuk ke halaman FRP Google pada blog magelang flasher seperti ini sampai disini kita tidak akan bypass masuk ke pengaturan karena pada keamanan terbaru handphone OPPO tidak bisa kita reset datanya melalui menu pengaturan jadi kita pilih menu nomor 3 yaitu open google search app kita klik menu ini sampai muncul notifikasi seperti ini lalu kita pilih menu buka dan akan langsung masuk ke tampilan halaman Google pencarian disini kita akan gunakan perintah suara lagi jadi kita bisa klik logo mic pada kolom telusuri sampai muncul tampilan untuk mengucapkan perintah suara kemudian kita akan menjalankan aplikasi klonphone dengan mengucapkan perintah suara open klonphone oke ini kita pilih lain kali dulu aja sebetulnya bisa langsung kita ucapkan sekarang ya oke kita ulangi untuk menjalankan micnya dulu lalu kita ucapkan perintah suaranya open klonphone inilah aplikasi kloning ponsel yang kita jalankan menggunakan perintah suara kita pilih setuju dan lanjutkan saja kemudian kita pilih pengaturan untuk mengizinkan semua akses yang diperlukan kita bisa kembali kita pilih lagi pengaturannya dan kita aktifkan lagi perizinan kemudian kita kembali lagi oke selanjutnya disini kita akan membutuhkan satu buah handphone OPPO lagi yang selanjutnya handphone ini akan kita sebut sebagai handphone helper jadi pada handphone OPPO helper ini kita juga menjalankan aplikasi kloning ponsel kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian pengaturan kita aktifkan perizinannya dulu lalu setelah aplikasi kloning ponsel sudah bisa kita jalankan pada kedua handphone tinggal kita lakukan migrasi data saja jadi pada handphone yang terkunci akun Google atau OPPO A16 ini kita sebut sebagai handphone target kita pilih menu telepon baru kemudian kita pilih menu impor data dari ponsel OPPO selanjutnya akan muncul tampilan barcode seperti ini kemudian pada handphone helpernya kita pilih ini adalah perangkat lama kemudian di bagian pengaturan kita berikan akses dulu kemudian kita kembali lagi kita pilih saat aplikasi ini digunakan lalu akan muncul kamera untuk melakukan scan pada barcodenya kita langsung scanning saja kita tunggu sebentar sampai kedua handphone terhubung setelah itu untuk data yang kita migrasikan kita minimalkan sekecil mungkin karena hanya sebagai syarat bypass saja jadi yang tidak perlu seperti kontak foto dan lainnya tidak usah kita centang kita cukup menyentang di bagian pengaturan preferensi saja kemudian kalau sudah kita pilih mulai migrasi kita pilih lanjutkan dan kita tunggu sampai proses migrasinya selesai kalau transfernya sudah selesai maka tugas dari handphone helper sudah finish ya sudah selesai sampai disini tinggal kita kembali ke handphone target Oppo A16 nya langsung kita pilih menu selesai saja maka handphone akan langsung masuk ke tampilan selamat datang color OS kita pilih mulai dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah terbypass kita menggunakan metode ini karena metode yang sebelumnya sudah tidak bisa kita gunakan lagi yaitu metode masuk ke menu pengaturan kemudian mereset perangkat ke pengaturan pabrik jadi untuk keamanan yang terbaru atau untuk update firmware yang terbaru pada handphone Oppo sudah tidak bisa kita bypass akun Google nya lagi menggunakan metode reset data atau reset perangkat ke setelan pabrik lagi kita harus menggunakan metode clone phone seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan tool jadi metodenya juga sangat mudah tinggal cari saja handphone Oppo lain sebagai helper kemudian lakukan tutorialnya seperti tadi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota